Jadi kita kasih cairan empon-pon ya kadang kita minumkan kadang kita campur pakan supaya ayamnya tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat gribil semuanya semoga dalam keadaan sehat ya tentunya dengan ayam dan ungas-unggasnya ini kita punya ayam KUB yang kemarin check-in nya adalah tanggal berapa ya tanggal 25 ya 25 September 2022 masuk 102 ekor mati satu ekor dan pengkor ya pengkor nya karena ini apa kemarin kan kita pakai kandang yang bedingnya seperti itu itu sekelilingnya pakai karung yang kita belah terus kita paku-paku itu karungnya itu dipatok-patokin dan akhirnya ada beberapa yang rusak ya jadi kayak kali-talinya itu menjirut atau mengikat kakinya sehingga kita bisa dan dia pengkor jadi keseluruhan KUB kita ini ini atas bawah ini 100 ekor ya karena mati satu dan pengkor satu yang pengkor nggak kita hitung jadi 50-50 ini isinya teman-teman ini kandang ini dadakan ini ke pintunya belum jadi untuk yang atas dan bawahnya juga belum kita kasih bambu ya sebagai penahan ini masih streaming langsung untuk beratnya mohon maaf belum bisa kita timbang karena belum ada timbangan ya seginilah ini 21 hari berarti untuk hari ini dan ayangnya terlihat sehat-sehat ya Alhamdulillah untuk lampu ini siang hari tapi gerimis kita kasih lampu penerangan saja jadi nggak nggak kita pakai untuk penghangat ya kecuali untuk malam hari kita ganti lampu yang kuning sekitar 25 Watt supaya dia agak hangat ya ini ayam-ayam kita ini ini siang ini kita mau kasih makan ya untuk makannya saya ganti dengan pakan khusus umur 28-21 hari ya proteinnya 20,5 persen untuk pre-starternya ini kemarin ini 22 persen jadi dua minggu dah kita ganti ini ya jadi untuk umur dua minggu dan minggu lewatlah kita ganti ini yang 20 persen karena tentunya lebih murah sedikit ya penipakannya putirannya juga mohon maaf ini sudah saya lembabkan sedikit saya lebih halus dengan ini teman-teman ya empon-empon kairan empon-empon biasalah jahe kunyit temu ireng ada juga kencur dan gula merah ya ataupun gula aren supaya ayamnya juga sehat ini mau kita kasih makan jadi jadi kita kasih cairan empon-empon ya kadang kita minumkan kadang kita campur pakan supaya ayamnya tetap sehat mamel aja ya jangan terlalu lembab kalau apa kalau terlalu basah ya bisa kita diamkan dulu sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati